Halo teman-teman, para guru yang melaksanakan kurikulum Merdeka Kali ini saya mau share aksi nyata satu yang berjudul Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah karena perubahan dalam suntutan dan kondisi masyarakat Kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan dinamika global Beberapa alasan utama mengapa kurikulum perlu mengalami perubahan Antara lain adalah, mari kita simak satu persatu teman-teman Nah teman-teman, disini ada delapan alasan mengapa kurikulum perlu berubah Kita baca satu-satu ya, yang pertama Relevansi dengan kebutuhan pasar kerja Kemajuan teknologi, perubahan sosial dan budaya, pemahaman yang lebih mendalam Persiapkan siswa untuk masa depan Inklusifitas dan keadilan Penemuan ilmiah dan penelitian Globalisasi Nah inilah ada delapan alasan mengapa kurikulum perlu berubah Nah ini dia pengertian dari delapan alasan mengapa kurikulum Merdeka perlu berubah Yang pertama, relevansi dengan kebutuhan pasar kerja Maksudnya adalah, perubahan dalam ekonomi dan dunia kerja Memerlukan adanya kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja saat ini dan masa depan Nah karena kebutuhan pasar kerja sekarang dan dulu itu sangatlah berbeda teman-teman Mari kita simak yang berikutnya Yang kedua adalah kemajuan teknologi Perkembangan teknologi memberikan dampak besar terhadap cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi Kurikulum perlu diperbarui agar mencakup penggunaan teknologi terkini dan mengembangkan keterampilan digital yang relevan Nah itu teman-teman ya Nah teknologi sekarang, teknologi dulu kan beda Oke Nah yang ketiga, perubahan sosial dan budaya Masyarakat selalu mengalami perubahan dalam nilai, norma, dan tuntutan sosial Kurikulum perlu mencerminkan perubahan ini agar dapat memahami dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh generasi muda Atas perubahan tersebut gitu ya Itu juga bahkan perubahan sosial dan budaya juga berpengaruh Nah yang keempat adalah pemahaman yang lebih mendalam Melalui evaluasi terhadap kurikulum yang ada Institusi pendidikan dapat mengidentifikasi kekurangan dan memperbaikinya Perubahan kurikulum dapat membawa pembaruan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman siswa Begitu ya teman-teman yang keempat Makanya pemahaman yang lebih mendalam juga berpengaruh terhadap kurikulum kita ini Sekarang yang berikutnya Nah yang kelima adalah persiapkan siswa Kurikulum harus dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan kompleks Ini termasuk pengembangan keterampilan kritis, kreativitas, kemampuan berpikir analitis, dan adaptabilitas Pengertian adaptabilitas adalah kemampuan anak untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan situasi atau lingkungan Nah yang keenam adalah inklusivitas dan keadilan Perubahan dalam kurikulum juga dapat diarahkan untuk meningkatkan inklusivitas Memastikan bahwa kurikulum dapat mendukung keberagaman dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa Nah lebih jelasnya teman-teman Inklusivitas juga diartikan sebagai konsep atau prinsip yang menekankan penerimaan dan keterlibatan semua orang Tanpa memandang perbedaan seperti jenis kelamin, latar belakang etnis, atau kondisi fisik ya teman-teman Nah yang ketujuh adalah penemuan ilmiah dan penelitian Kurikulum perlu mencerminkan perkembangan terbaru dalam penemuan ilmiah dan penelitian Ini memastikan bahwa siswa mendapatkan pemahaman yang akurat dan terkini tentang ilmu pengetahuan dan penemuan baru Nah ini yang terakhir teman-teman Yang kedelapan adalah globalisasi Dunia semakin terhubung dan siswa perlu memahami dinamika global Kurikulum perlu memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu global Kerjasama internasional dan interkulturalisme teman-teman Pengertian globalisasi adalah proses meningkatnya interkoneksi dan ketergantungan Hubungan antara negara, masyarakat, dan ekonomi di seluruh dunia ya teman-teman Nah sedangkan pengertian dari interkulturalisme adalah pendekatan yang mendorong dialog dan saling Pengertian antara berbagai budaya dengan tujuan menciptakan hubungan yang harmonis diantara mereka Diantara anak-anak itu di masa yang akan datang ya teman-teman Nah berikut ini ada saya share dokumentasi penyebaran mengapa kurikulum harus berubah ya teman-teman Ada foto-foto saya dan teman-teman saya ada juga umpan balik yang saya share Nah di WA seperti ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton